Jenis-jenis usaha ekonomi ada yang bisa dikelola mandiri dan ada yang bisa dikelola secara berkelompok. Mari kita amati apa saja yang bisa dikelola secara mandiri. Yang pertama ada usaha di bidang pertanian. Usaha pertanian bisa dikelola secara perorangan, misalnya punya tanah. Tanah itu dikelola, dibudidayakan pertanian. Yang mengelola adalah orang yang memiliki lahan tersebut. Usaha perdagangan. Biasanya kalau usaha perdagangan dilakukan secara mandiri itu dalam skala kecil dan sedang. Misalnya buka toko, kemudian warung, kaki lima, itu masuk usaha perdagangan. Usaha jasa bagaimana? Sama. Di sekiling tempat tinggal kalian pasti bisa menjumpai tukang potong rambut, ada bengkel, ada potong kopi, itu termasuk usaha jasa. Ada industri kecil, industri kecil, industri rumah, contoh, dibukir, terkenal dengan perabot rumah tangga berupa kursi, sofa, dari kayu, ukiran. Nah itu termasuk industri kecil. Kalau yang rumah, bukan dalam skala pabrik ya. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, yaitu ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk berpindah atas nama firma. Usaha perbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah ini dalam bidang finance ya. Dalam bidang keuangan itu biasanya ada firma, termasuk biro jasa hukum, pengacara, itu berkantor, misalnya kantornya siapa, itu ban rekan-rekan dunia. Misalnya Valentino Christian, sarjana hukum, beserta kawan-kawan, contohnya demikian. Kemudian untuk persekutuan komenditer atau disebut CP, didirikan untuk sekurang-kurangnya dua yang menyetorkan modal, dua orang. Ya dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif di sini adalah orang yang menanamkan modal atau sebagai investor ya, dan pengelola CP. Sekutu pasif berbenar sebagai investor tanpa terlibat dalam mengelolaan CP. Itulahnya hanya menanam saham saja. Nah, bagaimana dengan PT? Berbeda lagi. Kalau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi saham-saham tadi dikumpulkan dari banyak, hingga menjadi satu modal induk untuk mendirikan suatu usaha. Nah, usaha tersebut dinamakan PT. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Jadi nilainya sudah ditentukan ya. Bagi persoalan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal atau BIJ. Di Indonesia itu yang terkenal BIJ, Bursa Efek Jakarta. Menanamkan modal, di pasar modal itu banyak. Ada pasar modal lokal, ada pasar modal asing juga ada. Kemudian masuk ada BUMN. BUMN adalah perusahaan milik negara. Contohnya BLN, Python, kemudian Peru, kehutanan, itu masuk BUMN. Nah, bagaimana dengan BUMD? BUMD dalam skala daerah. Contohnya Kota Pasuruan, BUMD-nya apa? Ada BDIM, masuk BUMD-nya Kota Pasuruan. Berikutnya adalah kooperasi. Kooperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, di mana kooperasi adalah badan usaha yang merangkutakan orang-orang atau badan hukum kooperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kooperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Jadi, kooperasi itu adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Kerakyatan di sini artinya apa? Gotong, koyong. Kooperasi tujuannya adalah menjejeraterakan para anggota. Nah, ini terkuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kooperasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di sini kotong, koyong. Keluarga. Namanya keluarga itu berarti sifat kekeluargaan itu berarti tidak ada perselisian, saling percaya di dalamnya. Nah, bapak kooperasi Indonesia siapa? Pencetus kooperasi Indonesia adalah BRS Muhammad Atta, sekaligus wakil presiden RI yang pertama. Nah, kooperasi terbagi dalam beberapa. Yang pertama ada kooperasi konsumsi, kooperasi siman pinjam, kooperasi produksi, kooperasi jasa, dan kooperasi serba usaha. Nah, anak, itu adalah bentuk-bentuk kooperasi. Maka untuk lebih lengkapnya, kamu bisa membaca di buku paket alaman 70.